Jenazah korban penyerangan OTK di Yahukimo dipulangkan ke Kampung Halaman. Jenazah warga sipil atas nama Matius Ropa, 50, yang menjadi korban penyerangan orang tak dikenal, OTK di Kabupaten Yahukimo telah dievakuasi dan diterbangkan menuju Kampung Halamannya di Toraja, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi dari Yahukimo ke Jayapura menggunakan pesawat Trigana Air IL-222. Kabit Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo menyampaikan, Jenazah korban akan ditangani lebih dahulu oleh RS Bayangkara sebelum diberangkatkan ke persemayaman keluarga. Menurut Ignatius, awalnya Rabu 2 Agustus 2023 sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Timur, Polres Yahukimo menerima informasi adanya seorang warga yang menjadi korban penganiayaan. Di tubuh korban ditemukan tujuh luka akibat benda tajam. Hanya saja, keadaan korban sudah sangat kritis ketika tiba di rumah sakit dan nyawanya tidak terselamatkan. Aparat gabungan TNI Polri sejauh ini telah meningkatkan kegiatan patroli demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ignatius pun mengajak warga, khususnya di kota DKI, untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!